Rahayu, Teguh Rahayu, Hayu Hamamayu, Hayu Ning Bawono, semesta menyusui kita. Hari ini saya masih ada di Leviologi Laboratori, Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar di Desa Lembarawa. Leviologi saya konsepkan memang untuk belajar secara bersama mengenai ilmu-ilmu hidup. Dan di laboratorium ini, semua orang bebas untuk belajar apapun selama ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu bisa diaplikasikan dalam hidup dan berguna untuk hidup mereka. Hal ini saya lakukan karena saya terinspirasi oleh sajak dari Almarhum B.S. Rendra, Thomas Wili, di sajak SLTA. Di katakannya bahwa sekolah hanya mengajarkan ilmu-ilmu hafalan, bukan pencerahan. Dan hanya menyiapkan orang-orang menjadi pekerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini saya berusaha untuk membuat satu tempat untuk belajar bersama. Di Leviologi Laboratori, Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar di Desa Lembarawa ini, untuk sekarang-sekarang sedang mengadakan workshop membuat taman konservasi dan edukasi dengan konsep bangunan go green atau bangunan ramah lingkungan menggunakan bahan-bahan yang ada. Dan kemudian sedang merencanakan membuat tempat untuk uji coba pertanian dengan sistem ekofarming. Ini kami sedang mencoba bawang merah. Dan ada sedikit bawang putih, karena di Desa Lembarawa pada umumnya orang menanam bawang merah. Mereka tidak berani untuk mencoba menanam jenis lain. Bahkan untuk di sawah sendiri, mereka tidak mau menanam tanaman selingan selain bawang merah. Makanya di sawah tanahnya mulai rusak. Nah, ini kami mencoba dengan sistem rak, yang nanti tujuannya bisa menjadi satu tawaran bagi petani. Ini bisa diaplikasikan di sawah. Ini kami menanam dengan organik, dengan media tanam yang kami ambil di kebun. Ini memakai kompos dengan proses salamiah. Kemudian belum pernah disemprot dengan bahan pesticida. Karena kebetulan juga hama belum ada yang menyerang. Paling-paling anak bekicot atau keong racun. Nah, ini nantinya rencana kami akan kami tawarkan ke petani. Kalau toh uji coba ini berhasil. Jadi petani bisa tetap memproduksi bawang merah atau menanam bawang merah sambil meliburkan tanah pertanian mereka. Ini saya coba dengan dua sawah, tapi kelihatannya pertumbuhannya juga kurang bagus. Yang pasti nanti bawahnya akan dikasih pak ikan. Jadi air bekas ikan digunakan untuk menyiram bawang. Ini persiapan untuk musim kemarau. Jadi untuk menghemat air. Selain itu juga air yang berasal dari kolam ikan lumayan bagus untuk menyiram bawang. Kemudian nanti air yang sudah dipakai untuk menyiram bawang juga pH-nya akan netral. Kemudian mempunyai unsur hara yang lumayan tinggi. Jadi akan lebih cepat menumbuhkan pelangton. Untuk pakan ikan. Nah, untuk bangunan sendiri. Kami sedang eksplorasi menggunakan material tanah. Tapi tanah di sini banyak mengandung pasir. Jadi ketika kering, kemudian terkena air. Mereka pecah kemudian ambiar. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang ditunggu untuk akar-akarnya sampai tumbuh. Jadi nanti konstruksinya akan lebih kuat. Mencukupi tanah yang gampang remuk ini. Saya coba mencampur adonan tanah dengan tepung kanji atau aci. Sebagai perkatnya. Nah, ini iseng-iseng hari ini. Nah, saya di laboratorium malam hari ini sendiri. Biasanya ada pakso. Yang masih belajar untuk penataan drenase desa. Tapi hari ini beliau tidak mengerjakan parit di makam. Karena kondisi makam juga sering kebanjiran di sebelah pojok sana. Nah, ini tunggu untuk merebus air pakai payung biar enggak keujanan. Nah, di laboratorium sengaja tidak dikasih lampu listrik. Ini untuk meningkatkan kesehatan retina mata. Karena untuk saat ini mata terlalu banyak terganggu dengan lampu listrik. Mencintai semesta alam, menjadi jalanku mencintaimu. Semoga berhasil. Masih basah. Jadi ini nanti bisa juga jadi tawaran. Di konsep bangunan. Untuk menghemat pemakaian semen. Karena gunung-gunung kars sudah terlalu banyak digempur untuk menjadi bahan semen. Nah, ini tandang. Rencananya untuk penangkaran burung perot. Tapi kemarin, uji coba kemarin. Untuk peliaran burung perot. Kemarin jenis burung lovebird. Ternyata habis ditangkapi warga. Nah, mungkin harus didukung dengan sistem lain nantinya. Nah, untuk kedepannya. Kalau memang kondisi sudah memungkinkan. Untuk sarang-sarang burung perot akan kami taruh di pohon-pohon. Jadi nanti pengunjung laboratorium bisa memberi makan burung. Kemudian bisa memberi makan ikan atau kelinci. Ini rencana nanti. Saung sementara ini akan dibongkar. Nah, disini akan dijadikan untuk areal kelinci dan ayunan juga pelosotan untuk anak-anak. Oh, dan disini ini ada nantinya untuk perpustakaan Gria Wawasan Jaga Poleng. Nah, disini. Ini rencananya dua lantai. Kemudian di luarnya ini disiapkan untuk kandang kancil. Semoga dapat perizinannya. Nah, ini ada bifak darurat. Kalau hujan lebat, jadi bisa ngerbu sayur di sini. Nah, urusan ngopi tetap lancar. Nah, kemudian disini rencananya ada panggung. Terus di sebelah sana nanti ada kantin. Ada tempat untuk MCK di sebelah sana. Sama klinik sampah Mbah Pahit. Semoga kedepannya bisa merintis TK. Karena pihak yang memiliki tanah ini sudah punya madrasah. Jadi tinggal merintis MTS dan sebagainya. Jadi yang belajar di Lebiologi Laboratori ini tetap bisa sekolah secara formal. Untuk saudara-saudara, mohon dukungan baik dukungan doanya maupun dukungan moralnya. Terima kasih sampai di sini. Pertemuan kita. Rahayu, rahayu, rahayu tegur hayu. Hayu hamamayu, hayu ningpawono. Semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Salam, aku sayang kamu.